Berapa harga untuk bikin satu game? Itu merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyain kalau misalkan ada klien yang datang ke Arsanesia dan meminta untuk dibuatin sebuah game. Dan jujur jawabannya juga agak susah ya karena itu semua tergantung dengan scoop. Makanya jawaban simpelnya adalah kita pernah bikin game dengan budget 20 juta? Pernah? Bikin game dengan budget 5M? Juga pernah gitu. Jadi ya balik lagi tergantung dengan scoop dari game yang mau dibuat. Contoh nih misalnya kalau Arsanesia kita diminta untuk bikin game kayak Flappy Bird. Mungkin budgetnya kurang dari 20 juta, jadi. Tapi kalau misalnya diminta untuk bikin game yang skalanya hypercasual kayak hole.io, snake.io itu mungkin bisa 50-100, bahkan 500 juta tergantung fitur-fitur apa aja yang dimasukin. Kalau misalkan kita diminta untuk bikin game seperti story value, game simulasi ada naratifnya, kontennya ada banyak ada virtue multiplayer-nya yaitu mungkin budgetnya udah bisa 3M sampai 5M tahu kalau diminta bikin game triple A jadi kalau game indie tapi yang skalanya udah cukup besar ya sebutan triple A seperti Hades itu mungkin budgetnya juga sudah mencapai puluhan miliar apalagi kalau misalkan ada klien dateng terus mau bikin game triple A nah itu budgetnya harus disiapkan udah skalanya triliun bikin The Witcher mungkin butuh 1 sampai 1,5 triliun bikin GTA V mungkin bisa sampai 2 triliun atau kalau mau yang lebih besar lagi ada namanya quadruple A itu game dengan budget bisa sampai 8 triliun contohnya kayak Red Dead Redemption 2 yang scope di dalam gamenya sampai ada tim khusus yang mengembangkan kuda di dalam gamenya jadi ada programmer yang khusus bikin AI-nya kuda ada artis yang khusus bikin modelnya kuda dan ada game designer yang khusus membuat behavior kuda agar sesuai dengan behavior di dunia aslinya jadi balik lagi kalau kita mau ngomong harga untuk membuat satu game itu benar-benar tergantung dari scoop dari gamenya seberapa banyak fitur yang mau dimasukkan seberapa banyak konten yang dibutuhkan berapa banyak orang yang terlibat untuk mengembangkan gamenya karena ada game yang bisa dikembangkan oleh satu orang doang ada juga game yang butuh ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang terlibat untuk mengembangkan konten di dalam gamenya semoga bermanfaat